Momba pulang ke WES Kegiatan berjalan Kiranya Tidak membawa Masa yang Banyak-banyak Tetap Berjalan kegiatan Untuk korbannya Mulutnya dahulu Shafatah ini Shafatah ini Oke WES Bersambul Ada yang disembeli hari ini Ada yang kemarin Bersambul Bersambul di rumah Ini mau rolas 13 Sabinya 1 Haji Mahmud dan Haji Mizbah ada MZP Perperdanaan Berdana Mudah-mudahan dan insya Allah nanti Bisa istiqomah Insya Allah Lebih Organisir Yang lebih baik Amin Dengan model-model yang Insya Allah Setiap Jumat Sudah berjalan 50.000 Insya Allah Satu tahunnya Mungkin bisa sampai Mencapai 3 ekor lembu Oke Rata-rata kan 19 Sampai 21 Harga Sabi Di rumah kemarin Ya hanya keluarga Karena emang belum dikonsep Arisan ataupun iuran Tujuan utamanya untuk Apa itu Santri lah Pembergayaan Sebenarnya untuk kondok Mahunselam al-bar 마스�ah Itu kalau Dikondisikan jamaah-nya itu Oh iya iya Belum belum Memang jamaah itu levelnya tidak sama Jadi kalau semuanya di setelahnya di Pukul rata dengan sistem iuran atau harisan nanti jaga perasaan kalau seandainya ada yang merasa keberatan tapi tetap menggunakan cara yang lebih bisa diterima contohnya dengan itu dengan rumah anggil yang sekiranya mampu tanpa menyinggung yang lain kebersamaan yang lebih diutamakan kalau saya lihat Bapak itu seperti itu untuk mempublikasikan atau mengomongkan di halaya itu lebih hati-hati menjaga satu dengan yang lain tidak semata-mata diomongkan tapi hanya sekedar informasi kalau seperti itu iya cuma kan nanti tinggal lanjutnya ya terserah mereka tidak ada follow aparat tidak lanjut yang setelahnya itu ya tinggal ya ya itulah memang dari dulu sudah sangat hati-hati dalam hal ekonomi atau tarik menarik keuangan itu sangat hati-hati tapi alhamdulillah memang nyatanya dengan cara seluruh itu orang itu pengertian dengan sendirinya artinya untuk pembangunan gedung sekolah sekarang yang sudah mencari tahap pertama itu satu sama lain saling mengumpulkan semen di daerah masing-masing ini misalnya daerah di tangan itu meskipun tidak diperintah ataupun dikasih arahan yang langsung itu mereka itu kelompok yasinan kelompok pengajian managibkan itu nyicil semen aktivitas jadi tombol oke lah ini kumpulah ini sekoyok-koyok ini enggak kalau persennya satu walah mulai sampai tiga minggu ini lagi pengen delok koncok di itu yang awalnya maktab takso gunung awalnya takso gunung termasuk bapak itu bahaya itu awalnya yang aja-aja belianya belianya jaman nom-nom-nom-an nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge masih kucang masih kucang karena memang itu sekarang sudah enggak ada penerusnya enggak ada jejaknya kalau dibilang dan itu yang menjadi pelajaran bagi pesantren ataupun majlis-majlis yang di Ponorogo khususnya karena di wanti-wanti di majlis atau orang-orang generasinya harus disiapkan kenyataan Mbak Samsul yang kelasnya pun gitu jaman kebelenggan waktu ada itu luar biasa itu biasanya dari Banyuwangi seluruh Indonesia seluruh Indonesia termasuk luar Jawa luar Jawa tarmihim tarmihim alam taro ini jadi selepas ini pun seto jeneng pun buatan dari Rm dikomele waktu itu argus sebelum sedo waktu akad pang berjalan mancar itu masih aktif kemudian tahun 98 saya bahayai seto 99 98 98 saya ke Jakarta kemudian lama sampai tahun 2000 pulang-pulang sudah tidak ada waktu ninja-ninja itu pun saya sudah tidak ada di oh sudah hijrah tapi kabarnya terus nyambung terus kemudian tahun 2000 Alhamdulillah ketemu sama Bapak Mbak Yana diajak bareng-bareng gitu terus juga sampai sekarang tidak bisa aktif tetap ketemu itu mesti di kemudian kepala teropok teropok kemudian 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 jadi pembelajaran ini peroyai peroyai sampai merintis satu perjuangan waktu itu kebanyakan itu sudah dikumpulkan tokoh-tokoh itu sudah dikumpulkan dimasuk oleh Pak Fadfur Rozi Rozi babetan ini itu sudah melihat ini sepertinya itu tidak itu amanah semakin lama semakin mengkhawatir karena tidak ada perkembangan sepenikgal Yai sepenikgal Yai samsung akhirnya ini bali Bapak itu aku mikir-mikir tidak menang yang bisa menerus itu awak mau Bapak dikumpulkan langsung matik orang anak angin orang 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 dikumpulkan Mbak Yai Fadfur Rozi itu karena Bapak menimbang dan memperhatikan di sekitar Fadfur itu yang itu seperti sepul Pak tan itu yang lebih sepul sepul dikumpulkan 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 penawin aku siap siap apa yang mau ngomong ini mau saya amanah mati 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 ternyata dikumpulkan dikumpulkan itu yang kemarin faktornya sampai tidak ada penerusnya itu seperti itu iya ini pengen anukok tapi penggeraknya tidak ada karena ini dari si penggerak karena kamu ngomong mati 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 saksan kat itu mati melihat perkembangannya terus terses kiat-kiat terus corokan ngumpul ini mungkin bahaya faktor melihatnya dari sisi itu mati ya sudah berjalan pondonya masih merintis karena sistemnya ngaji malam dunia anak-anak sekitar karang taruna anak-anak SMA SMA pondo itu mulai berkembang 2009 setelah Bapak mantu mantu pertama dengan kedua kan hanya selisih 3 bulan yang pertama dapat alam nirboyo yang kedua ini kepona anegustur yang di nanya itu sudah memang pesantan itu bukan hanya usaha lahiri ya batinnya juga sehingga orang datang itu bukan hanya karena melihat informasi iklan dan sebagainya datang dengan sendirinya terlasuk yang saya saksikan sekarang ini dari mahasiswa itu memang kita tidak pernah membuat koyo pamplet tapi hanya dari mulut ke mulut dari lisan orang tua santri mereka itu jadi seolah-olah rupunya itu tertarik tertarik dan direkomendasikan untuk hukim di sana kurang lebih sekarang 300-an Alhamdulillah di antara pesantan mahasiswa yang ada di sekitar ya termasuk manajemennya paling baik kegiatannya juga paling 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 tertata di antara yang lain Pak Ali mau diterian apa Pak Algo jenis capek istirahat dulu istirahat dulu saya ini tiga hari berguruh nah itu